Bulu Perindu Bumbung Bambu Asli Gambar bulu perindu bambu, yang memiliki sepasang senar, satu senar tipis bahkan lebih. Untuk penglarisan, usaha, toko, del, dan satu senar pedang atau bentuk keris. Untuk pembelaan pabila ada orang yang berniat jahat, akan langsung dibela. Atau dilawan oleh tua atau kodam bulu perindu bambu ini. Bulu perindu bambu, yang memiliki beberapa senar tipis, dan senar pedang atau keris di dalamnya. Senarnya dari atas ke bawah atau dasar bambu tiada sambungan, alami dan bertuah, atau berhodam. Bulu perindu bambu ini, sebagai syarat atau fungsi untuk 1. Untuk penglarisan usaha 2. Untuk urusan hati 3. Untuk meningkatkan power tenaga dalam, dan lain-lain Ciri-ciri, bila batangnya dibelah, kita akan menemukan serat-serat lurus di dalamnya. Serat-serat inilah yang dinamakan, bulu perindu. Untuk mencari bambu jenis ini, diperlukan kepekaan batin. Karena kalau dilihat dari batangnya, tidak ada keanehan sama sekali. Jadi tidak mungkin kita menebang, semua pokok bambu, walaupun ada, ia akan hilang secara gaib. Pengambilan bubung bulu perindu, tidak gampang, harus menentukan hari, waktu dan jam, yang tepat sesuai dengan jadwal stri ritual. Yang tepat, dan orang tertentulah yang bisa mengambil. Satu kesalahan, bambu akan hancur, dan biasa turun penjaga seperti ular, tawon dan lain yang menjaganya. Sepantasnya, mahar diberikan cukup tinggi, untuk perjuangan mendapatkannya, karena harus mencari, diribuan pokok bambu. Yang pokok tersebut selama 5-15 tahun, tidak diganggu manusia. Berasal dari hutan pedalaman, yang jarang dilewati oleh manusia. Ritual dan pengambilan bulu perindu ini, hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah ahli. Ini dikarenakan tuah atau hodam alamnya. Pabila tidak dilakukan oleh orang yang ahli, maka tuah, atau hodamnya akan hilang. Di dalam bambu ini, ada senar yang berbentuk benang tipis, seperti senar gitar, dan ada senar yang berbentuk keris atau pedang, untuk pembelaan. Yang sangat kuat untuk penglarisan, usaha atau urusan hati. Terima kasih telah menonton!